Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju melakukan tes wawancara terhadap 109 orang calon PPK yang lulus seleksi tahap awal. Dari hasil wawancara ini nantinya akan dipilih sebanyak 55 tenaga ad hoc PPK untuk bertugas di 11 kecamatan pada Pilkada Serentak 2020. Sebanyak 109 orang calon anggota panditia pemilihan kecamatan untuk pemilihan kepala daerah Serentak 2020 mengikuti tes wawancara di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tes wawancara ini sendiri dijadwalkan akan berlangsung selama 3 hari ke depan, diawasi langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamuju sebagai bentuk transparansi. Tes wawancara ini meliputi materi pengetahuan umum, pengetahuan kepemiluan, teknis kepemiluan, wawasan kewilayahan, dan klarifikasi tanggapan masyarakat. Selain pengetahuan umum, dalam tes ini setiap peserta juga diminta memaparkan cara menyelesaikan permasalahan, mulai dari bentuk koordinasi hingga pada penyelesaian secara budaya masing-masing di kecamatan. Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang mengatakan, dari hasil seleksi ini nantinya, akan dipilih sebanyak 55 tenaga ad-hoc PPK untuk bertugas di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Mamuju pada Pilkada Serentak 2020. Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 11 itu dilakukan tes wawancara bagi calon peserta PPK Kabupaten Mamuju yang kemarin masuk di 10 saat. Berapa peserta yang tes wawancara ini? Yang tes wawancara ini kami bagi sih untuk hari ini sampai 5 kecamatan, kemudian besok lagi 5 kecamatan, kemudian di hari terakhir itu ada sekitar 1 kecamatan. Jumlah totalnya? Jumlah total dari peserta yang hadir ke depannya, kami belum bisa menunggu, tapi total yang rencana kami ikuti wawancara itu 109 orang. Pihak KPU berharap masyarakat bisa aktif memberi masukan sekaligus ikut mengawasi seluruh tahapan agar proses seleksi ini dapat menghasilkan petugas PPK berintegritas untuk petugas pada Pilkada Serentak 2020. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainyus melaporkan.